Horas, perkenalkan, nama saya Monika. Saya mau bercerita alkitab tentang gembala yang baik. Nah, ayo, siapa yang tahu apa itu gembala? Kita dengarkan yuk cerita alkitabnya. Pada suatu hari, ada seorang gembala yang baik. Dia memiliki banyak domba. Ada domba yang besar dan ada pula domba yang kecil. Gembala yang baik ini sangat mengasihi domba-dombanya. Gembala yang baik juga sangat mengenal domba-dombanya. Sebaliknya, domba-dombanya sangat mengenal suara gembala tersebut. Setiap hari, gembala yang baik ini selalu membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Di padang rumput yang hijau, domba-dombanya memakan rumput dengan lahap hingga kenyang. Setelah domba-dombanya kenyang, tak lupa gembala yang baik ini menuntun domba-dombanya ke air yang jernih. Agar domba-dombanya bisa minum. Ketika hari sudah petang, gembala yang baik akan membawa domba-dombanya pulang ke kandangnya. Si gembala yang baik selalu menghitung domba-dombanya. Jika ada domba yang hilang satu pun, Tersesat gembala yang baik ini akan mencari sampai domba-dombanya ditemukan. Namun, pada malam harinya, ada seorang pencuri ingin mencuri domba itu. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya? Dan gembala yang baik ada di mana ya? Ternyata si gembala yang baik selalu mengawasi domba-dombanya. Ia tidak akan membiarkan domba-dombanya dicuri ataupun diambil oleh orang. Bahkan, gembala yang baik tidak akan membiarkan binatang buas untuk mendekati domba-dombanya. Si gembala yang baik menghitung kembali domba-dombanya. Dan domba-dombanya tidak ada yang hilang. Yesus, gembala yang baik jaga domba-dombanya. Domba yang besar, domba yang kecil, semua dicintainya. Nah, dari cerita tadi, kita sudah lihat gembala yang baik. Kalau di Alkitab, gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Dan domba-dombanya adalah kita semua. Jadi, dari cerita tadi, kita sudah lihat apa saja yang dilakukan seorang gembala yang baik. Yang pertama, yaitu menjaga domba-dombanya. Ia memberi makan, memberi minum, dan memberi tempat tinggal yang baik untuk domba-dombanya. Lalu, yang kedua, melindungi dan menyelamatkan domba-dombanya dari gangguan apapun. Ia melindungi supaya domba-dombanya tidak hilang dan tidak diganggu oleh binatang buas. Jika ada pencuri yang mengambilnya, atau ada hewan buas yang ingin memakannya, Pasti, gembala yang baik akan menyelamatkan domba-dombanya. Atau, jika domba-dombanya hilang, gembala yang baik akan mencarinya sampai domba-dombanya ditemukan. Inilah cerita Alkitab tentang gembala yang baik. Nah, kita sudah ingat terus ya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.